Intro Makin meningkatnya ancaman terhadap kerusakan lingkungan dalam satu dekade ini membuat Mahkamah Agung turut serta dalam upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup. Bentuk dukungan Mahkamah Agung untuk memberi dukungan perlindungan lingkungan ini berupa langkah titikasi terhadap berbagai upaya perusakan lingkungan. Dukungan Mahkamah Agung ditujukan kepada lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam hal ini kepada Indonesian Center for Environmental Law atau lebih dikenal ICEL. Dalam sebuah pidato di hari ulang tahun ke-30 ICEL, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Sunarto menyampaikan realisasi dukungan Mahkamah Agung dalam perlindungan dan pelestarian lingkungan berupa sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup yang dimulai sejak tahun 2012 hingga Mei 2023. Sunarto merinci selama periode itu, Makam Agung telah menobatkan 1.499 Hakim Lingkungan Hidup yang telah lulus pelatihan dan bersertifikat. Hakim Lingkungan Hidup terbagi dalam beberapa ranah, antara lain di Badan Peradilan Umum sebanyak 1.142 orang, di Badan Peradilan Tun sebanyak 328 orang, dan di Badan Peradilan Militer sebanyak 29 orang. Sunarto juga menjabarkan Hakim Lingkungan Hidup dari Mahkamah Agung telah memfonis jumlah putusan perkara lingkungan hidup, diantaranya dalam perkara kebakaran hutan dan lahan gambut. Untuk mendukung upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, Mahkamah Agung telah menerbitkan beberapa peraturan Mahkamah Agung dalam rupa surat keputusan yang terkait dengan hukum lingkungan. Sejak tahun 2012 hingga saat ini, 2023, jumlah Hakim yang telah lulus pelatihan sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup berjumlah 1.499. Jadi gampang ingatnya 1.500 minus 1. Sunarto juga menyampaikan apresiasi atas peran dan kerjasama ICEL yang bersama Mahkamah Agung selama kurang lebih 30 tahun merumuskan pembaruan peradilan dan penyelenggaran sertifikasi pelatihan Hakim Lingkungan Hidup. Semoga upaya dalam mewujudkan cita-cita menuju keadilan lingkungan yang berbasis nilai-nilai demokrasi, ham, keadaban, keberlanjutan, negara hukum, dan tata kola pembangunan berkelanjutan yang baik dapat terwujud. Sesuai dengan mandat Undang-Undang Pasal 28H Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.